Sementara itu, saudara anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI Komite 1 melakukan kunjungan kerja ke kantor KIP Aceh Senin pagi. Agenda kunjungan ini bertujuan untuk memantau proses pilkada di Aceh yang menjadi provinsi kedua setelah Papua yang perlu perhatian khusus. Sebanyak tujuh anggota DPDRI Komite 1 berkunjung ke kantor KIP Aceh untuk berdiskusi dan berdialog dengan seluruh komisioner KIP, kota, dan kebupaten yang ada di Aceh terkait pantauan pilkada serentak. Turut hadir anggota DPDRI dari beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah masalah juga dibahas terkait sengketa pilkada. Seperti ijazah calon yang bermasalah, KIP Aceh Barat Daya yang sempat diberhentikan sementara, dan permasalahan pemilih di lembaga pemasyarakatan juga ikut didiskusikan dalam pertemuan singkat tersebut. Kita ingin memantau langsung perkembangan pilkada serentak yang akan berlangsung tanggal 15 Februari 2017. Sejauh ini, kita mengambil kesimpulan berdasarkan nasi rapat dengan KIP Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Aceh. Kita simpulkan bahwa Aceh siap untuk melaksanakan pilkada serentak di tanggal 15 Februari mendatang secara aman, damai, dan demokratis. Dalam kunjungan kerja, Fahrur Razi juga memaparkan bahwa Aceh berada dalam perhatian khusus selama proses pilkada setelah Papua, karena Aceh bersifat khusus dan istimewa. Setelah kunjungan KIP ke Aceh, anggota DPDRI juga melakukan kunjungan kerja ke kantor gubernur untuk memantau netralitas PNS, aparat pemerintah, dalam mengawal proses pilkada Aceh. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh